Oh ya, by the way, ini ada 19 startup program saya, teman-teman. Jadi ada 19 startup apps, aplikasi yang star, yang mulai ketika saya hidupkan PC saya atau komputer saya itu ada 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing. Judul video kita hari ini adalah Apakah startup apps sebaiknya dimatikan atau dihidupkan? Kawan-kawan, pernah lihat list atau daftar startup apps di Task Manager? Kalau kamu belum pernah lihat, teman-teman, sekarang saya tunjukkan dan saya mau kau tahu. Kita lihat di Task Manager, teman-teman. Di Task Manager, di sini ada bacaan startup apps. Kalau kamu mungkin menggunakan Windows 10 itu ada di atas, teman-teman. Nah, ini dia adalah daftar startup apps ataupun startup program ataupun startup aplikasi. Nah, pertanyaannya sekarang, teman-teman. Apakah startup apps ini sebaiknya dimatikan atau dihidupkan? Mau tahu jawabannya? Tonton video ini. Let's get started. Rekan-rekan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan ikon banknya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video terbaru. Oke, rekan-rekan sekalian, startup apps itu adalah aplikasi atau program atau software yang berjalan secara otomatis ketika Windows kamu dihidupkan. Jadi sekali lagi, teman-teman, startup apps ini akan hidup ketika Windows kamu, ketika laptop kamu atau komputer kamu itu dinyalakan, teman-teman. Sebenarnya, teman-teman, ada baiknya kalau startup itu berjalan atau kamu hidupkan pas saat kamu menyalakan kamu punya laptop. Tapi, ada kalanya kalau startup tersebut bagus juga dimatikan. Nah, lalu kamu bertanya, mana yang lebih baik apakah dimatikan atau dihidupkan? Nah, teman-teman, sebelum saya jawab, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada dua anggota baru saya, dua pelanggan baru saya yang ikut menjadi membership, teman-teman. Saya kasih lihat, ya, orangnya, teman-teman. Ini dia, saya ingin ucapkan terima kasih kepada dua orang ini, teman-teman. Namanya itu yang pertama, Ford. Dia baru bergabung ini hari, Alhamdulillah. Dan satu lagi, bernama Bendololo. Dia sudah bergabung sembilan hari yang lalu, ini, teman-teman. Jadi, saya, Alhamdulillah, sudah memiliki dua yang join, dua yang gabung di membership saya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu membership saya, saya kasih lihat, teman-teman, ya. Saya buka ini. Nah, ini saya mainkan satu video, teman-teman. Di sini, teman-teman, ketika kamu klik gabung ini, ya, kamu akan melihat di sini ada tiga tier atau ada tiga tingkatan, teman-teman. Supporter, Big Supporter, dan Biggest Supporter. Masing-masing memiliki keuntungan, teman-teman. Kalau misalnya kamu supporter saja, ya, kamu mendapatkan emoji khusus, komen kamu diprioritaskan, nama kamu akan ditulis di akhir video ataupun di tengah video. Nah, terus kalau Big Supporter ini, ya, kamu bisa tanya lewat WhatsApp, lewat email. Dan lupa juga, teman-teman, nih, ada bimbingan kursus bahasa Inggris satu kali satu bulan. Kalau Big Supporter, silakan kamu baca sendirilah, ya. Oke, ini untuk membership, teman-teman. Saya kira cukup, ya. Sekarang, saya ingin menjawab, teman-teman. Apakah sebaiknya startup program ini dimatikan atau dihidupkan? Jadi, jawabannya ada dua, teman-teman. Tergantung, dihidupkan bagus, dimatikan jauh lebih bagus. Nah, loh. Sekarang, teman-teman, kenapa kamu harus hidupkan? Kalau betul-betul apps atau aplikasi atau program atau software ini kamu butuhkan, teman-teman, sebaiknya kamu hidupkan, ya, kalau kamu butuhkan. Lihat punya saya, teman-teman, yang saya hidupkan di sini. Oh, ya, by the way, ini ada 19 startup program saya, teman-teman. Jadi, ada 19 startup apps, aplikasi yang star, yang mulai ketika saya hidupkan PC saya atau komputer saya itu ada 19. Dan yang saya hidupkan, teman-teman, itu hanya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ini. Tuh, wah, nggak apa, sorry, ada 4, ya. Teman-teman, sekali lagi, kamu sebaiknya hidupkan kalau kamu butuhkan. Tapi kalau kamu tidak butuhkan, ya, kamu matikan saya, teman-teman. Kenapa? Kalau kamu hidupkan, sementara kamu tidak butuhkan, maka dia akan membuat PC kamu itu lambat buting, lambat star. Bukan hanya lambat buting dan lambat star, teman-teman, tetapi secara keseluruhan, PC kamu itu akan lambat jadinya. Kenapa? Karena kalau kamu hidupkan, teman-teman, dia akan nyala terus ini di background. Ya, jadi sebaiknya kalau memang kamu tidak butuhkan, teman-teman, kamu matikan. Nah, yang perlu kamu juga lihat, baik-baik, ya, ini impact-nya, teman-teman. Ya, lihat sini impact-nya, ya. Jadi, impact-nya ini, status impact-nya, apakah dia medium atau low atau high. Nah, semakin high, teman-teman, sebaiknya langsung kamu matikan. Tetapi, kalau pun misalnya high dan kamu butuhkan, ya, nggak apa-apa kamu hidupkan, teman-teman. Nah, cara untuk mematikannya itu tentu saja 2 cara. Pertama, lewat sini juga boleh, ya, misalnya ini. Kita ambil contoh, lah, misalnya ini, mobile device ini. Kalau kamu matikan, bisa lewat ini, ya, sini, teman-teman, ya. Kamu disable saja begini, ya. Kamu disable. Nah, terus misalnya kamu ingin tahu, apa ini mobile device di sini? Kamu bisa klik kanan, kemudian kamu search online. Kita search online sekarang, teman-teman, ya. Apa sih ini mobile device ini? Kita lihat, teman-teman. Nah, saya menggunakan Microsoft Edge, teman-teman, karena dia, bagusnya, dia memiliki rangkuman di sini. Nah, ternyata mobile device ini adalah, ini adalah aplikasi punyanya Microsoft, ya. Untuk kamu bisa, ini, kirim SMS, kontrol mobil app, akses kontak, membuat telepon, dan view gallery. Jadi, ini. Ini kalau istilahnya itu phone link, teman-teman, lagi nih. Coba lihat, ya, phone link, ya. Nah, ini dia. Ini aplikasinya, teman-teman. Cuma di sini, ya, dia beda nama. Oke, itu yang pertama. Jadi, kamu bisa lewat sini. Misalnya kita matikan, ya. Kita disable saja begini. Nah, sekarang, ya, kamu lihat di sini, teman-teman, sisa tiga. Atau kalau kamu mau lebih nampak lagi, ya, kita nyalakan dulu ini. Kita nyalakan dulu mobile device-nya. Kalau mau lebih lihat, lebih banyak, teman-teman, bisa kita menggunakan yang namanya Windows Setting. Ya, kita matikan ini. Kita masuk Windows Logo Plus E Setting, teman-teman. Nah, di setting ini, kamu masuk kepada apps yang ini. Ya, ini nih. Nah, kemudian, kamu cari yang paling bawah. Ini Startup. Kita lihat di sini. Apps that start automatically when you sign in. Ya, artinya aplikasi-aplikasi yang start, yang mulai, yang terbuka secara otomatis ketika kamu sign in. Ketika kamu nyalakan Windows kamu, PC kamu, laptop kamu. Kita buka ini. Nah, di sini enak, teman-teman. Bisa kelihatan dan gampang juga, ya. Kamu mematikan. Kalau kamu mau nyalakan, misalnya kasih begini. Nah, kita lihat sini, ya. Tadi kan sisa tiga. Saya sudah nyalakan lagi, berarti sisa empat. Ini Windows Security, WhatsApp, ya. Terus, Realtek, dan satu lagi, Mobile Device. Ya, ada empat. Kita lihat di sini, apakah ada betul? Ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Betul, teman-teman, ya. Nah, sekarang misalnya. Ya, lihat sini, ya. Ini Mobile Device ini, ya. Lihat sini, teman-teman. Saya matikan dari sini, lah. Ya, saya matikan dari sini Mobile Device-nya ini, teman-teman. Saya matikan dari sini. Apakah dia langsung juga di sini mati? Kita lihat. Mobile Device. Ya, ini masih hidup, teman-teman, ya. Nah, coba kita matikan dulu. Kemudian kita nyalakan lagi Task Manager-nya. Kita lihat kembali Mobile Device-nya. Apakah dia sudah mati atau belum? Nah, betul. Di sini sudah disable, teman-teman. Ya, karena kita juga sudah matikan tadi di sini, ya. Kita sudah matikan di sini Mobile Device-nya. Jadi, sekali lagi, teman-teman, sebelum saya tutup, ya. Kamu sudah lihat tadi, dan saya sudah nyatakan bahwa saya memiliki 19 startup program. Yang saya nyalakan sampai saat ini, ya, hanya tiga, teman-teman. Nah, kalau kamu mau nyalakan semuanya, silakan. Tapi ingat konsekuensinya. PC kamu booting atau startup pasti lambat banget. Yang harusnya misalnya cuma 25 detik menjadi 1 menit atau mungkin 2 menit. Di samping itu juga secara keseluruhan. PC kamu akan lambat karena dia terus berjalan di background, teman-teman. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja, teman-teman, ya. Video sharing kita hari ini. Apakah startup app sebaiknya dimatikan atau dihidupkan? Jadi, jawabannya itu dua. Bisa ya, bisa tidak. Kalau iya, kamu sudah dengarkan juga. Kalau tidak, kamu sudah dengarkan juga. Kalau kamu ada pertanyaan seputar startup apps ini, kamu tanyakan saja di kolom komentar. Thank you for watching, folks. Thank you for watching, friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.